Hai assalamualaikum welcome to with me Selamat datang kembali di channel Papa Aida seputar informasi menarik dunia kicau mania Oke teman-teman kali ini saya akan bahas satu rawatan lovebird lagi ya yaitu rawatan lovebird betina single factor tapi cabul tapi sebelum ke perawatannya sebelum ke videonya bagi teman-teman yang baru bergabung tolong support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ya gratis kok oke dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video dari channel ini Oke teman-teman tidak usah panjang lebar langsung saja ke videonya simak sampai selesai ya let's go hai 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 Terima kasih. 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 Saya gunakan pakan polos. Ini saya kombinasikan dengan timun untuk setiap harinya. Di sini, ini saya coba lakukan sampai beberapa hari, tepatnya kurang lebih seminggu. Saya treatment dengan pakan polos pakai timun, Alhamdulillah burung jadi lebih rajin ngekek, lebih anteng, dan juga tidak ngering ya. Intinya ngekeknya duduk. Terima kasih. nah ini hariannya ablak sendiri tanpa lohbet lain tapi kalau denger enggak masalah ya karena di rumah ini kan cuma ada beberapa lobet aja jadi aman saja karena di ruangan sendiri jadi enggak rame untuk vitamin saya tidak pakai karena saya lihat lobet ini kan sudah cabul enggak mandi otomatis birahinya juga biar stabil saya enggak pakaikan vitamin sama sekali cukup akan polos sama EF timun ya ya cuma itu saja sih kalau untuk perawatan nobet ini hariannya juga pagi cuma habis sembun saya masukin lagi saya tinggal kerja sore baru saya keluarin saya bersihkan sangkar saya ganti cepuknya biasa saya ambil pakannya cuma kasih cepuk mandi aja jadi dia saya gantung saya angin-angin sampai habis maghrib ya biasa habis maghrib saya masukin lagi saya kasih pakan minumnya sudah saya taruh di ruang tamu sampai ya sampai begitu tiap paginya tetap rawatannya sama pokoknya konsisten lain dalam rawatannya insyaallah burung jadi lebih cepet gacor ya Nah jadi cukup itu saja mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tinggalin jejak di kolom komentar ya dan juga mungkin kalau ada saran atau apapun itu yang berhubungan dengan rawatan atau apapun untuk next video mungkin juga bisa teman-teman juga sertakan di kolom komentar juga Hai nah cukup itu saja mungkin bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dan jangan lupa di like share kalau video ini bermanfaat Oke terima kasih Assalamualaikum dan bye bye